Hai olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka adalah bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya saya mau ngopi hari ini kopinya kopi baru akan buka kopi baru copy apa ya kita buka dulu ini salah satu poster yang udah saya incar sebenarnya dan kesampaian juga ada budget buat beli karena selama ini saya fokus ke roaster-roaster yang harganya pasti kantong tapi kayaknya mau nggak mau saya mesti memaksakan diri untuk mencoba roaster yang harganya memang nggak masuk di akal wow oke pasti kalian udah tahulah ya kalau buat pengopi-pengopi Sultan kayak kalian dengan blend dengan label kayak gini pasti kalian tahu lah kalian pasti tahu yang kemarin saya juga impress di blend di single-origin ethiopia guji mesina dan jirgachev ini adalah dari roastery bukan bukan mereka ngirim saya beli si crossword lagi kemarin saya coba guji mesina cocok jirgachev juga cocok walaupun binnya enggak oke tapi secara output rasanya oke jadi saya mencoba si espresso blendnya kayak gimana kita akan cobain espresso blendnya ini 250 gram harganya harganya tuh 150 ribu 150 ribu itu dia itu terdiri dari apa ya 33 bin kalau nggak salah jadi ada tiga bin yang pertama itu brazil maticiera natural prosesnya 40% lalu yang kedua itu java prinsa wash 30% dan kerenci kayu aro natural 30% kalian kayak saya sih udah sering denger sih java frizz satu salah satu penghasil salah satu pertanian petani kopi di daerah pengelengan waktu saya pernah ke main ke tempat petani kopinya tapi saya nggak nggak datang ke orangnya langsung memang iseng aja waktu ke pengelengan iseng ke Malabar dua kedai kopi di sana kalau kalian lihat postingan saya sekitar 2017-an lah ya saya main-main ke pengelengan camping jadi explore beberapa petani kopi di sana kalau bicara java prinsa itu kalau enggak salah dia adalah salah satu petani kopi yang sangat konsen banget soal kualitas dan kayaknya dia menang beberapa kali ini pertani ya kalau selama ini kan roster yang menang tapi dia tuh petani yang menang beberapa kali lomba canggih sih hebat dan memang pertaniannya sangat rapi banget kayak di kayak di Brazil Brazil atau di negara lain yang terstruktur dengan rapi bukan yang nanam di antara pohon-pohon hutan atau lainnya jadi dia memang sangat menurut saya sih sangat holistik dalam mengelola pertaniannya sampai Hai dijual Hai dan kayaknya udah lumayan udah punya market di luar sih di Indonesia saya nggak tahu ya tapi saya termasuk jarang beli dari Fritsa karena harganya lumayan mahal sih dari memang kualitas-kualitas ekspor si java Fritsa itu Oke kita nggak akan bahas soal si sinol origin dari mana hasilnya bagaimana pertaniannya kita akan bahas secara bagaimana rasanya si the essential blend buat espresso kita akan buka kita cobain ya us Hai tempat sampahnya di dalamnya kita akan cicipi dulu aromanya hmm mantul lagi Oke cukup dulu saya akan timbang dulu ya kita akan bikin kopi yang Hai mantul kita akan cobain tasnya kayak gimana timbang kita lihat binnya 150.000 saya taruh dulu saya timbang dulu 150.000 kayak gimana binnya apakah binnya sebagus bin-bin kayak kemarin terakhir saya beli apa ya spesialti grade 1 dari espresso blendnya si tanah merah atau dia 18 gram atau dia sama kayak si milennya blend dari outsider kita lihat oke ada bin yang betul ada bin-bin yang mengganggu mata saya saya nggak suka nih ada bin yang mengganggu mata Hai aromanya kok agak mirip milennya blend ya tapi ini aromanya lebih kenceng Hai natural dua natural satu was harusnya di natural itu bisa create rasa yang lebih playful sih dan aroma yang playful itu juga harusnya ya oke tapi aromanya enggak sedahsyat si Hai ekspresso blend yang ekspresso blend itu Gayo dan Loraja kalau nggak salah ya enggak setajam itu untuk bin Hai untuk bin eh juga bervariasi tapi kalau untuk bin masih bagusan si Hai ini daripada si milennya blend masih okehan inilah homogennya masih lumayan terjaga walaupun beberapa ada yang kecil kelihatan kan Hai dah Hai bolak-balik ya walaupun ada beberapa yang kecil tapi ini secara keseluruhan oke sih ini ya ini oke binnya binnya ternyata kurang Rp150.000 kurang maksimal banget ya tapi walaupun kurang maksimal tapi ini oke lah ya tapi dengan Rp150.000 itu enggak semaksimal seperti yang saya bayangin si kualitasnya dan saya enggak tahu apakah rasanya akan delicioso mafioso aromanya sih more or less lumayan enak aromanya halus banget ya harusnya kalau kayak milen dengan dua natural harusnya dia punya karakter yang strong sih harusnya sayang nih dia roastingannya coba dia naikin berapa berapa bukan berapa level sih jadi bukan ya dia bikin medium dark aja sih oke ya kayak si selevel sama si inilah tanah merah yang espresso ben segitu aja agak-agak oily dan dia bisa kriat rasa yang enak coba ah pas digeling baru enak rasanya enak rasanya enak rasanya oke kita akan tamping dulu ya tamping dulu ya oke tunggu air suhu berapa ya suhu 90 derajat celcius kita akan kasih air di 60 kalau saya oke tunggu air suhu udah naik 94 derajat celcius kita akan kasih air di 60 kalau saya 60 saya maunya 60 yes oke langsung ke sini sip kita akan press bersama ya semoga outputnya mendukung selera saya selera saya oke 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 saya bekecil lagi Yes nampak menarik kah yes 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 blur oke nampak menarik kayaknya kremanya lebih tebal dari si milennya blend tuh krema lebih tebal dah kita akan cobain aromanya aromanya enak aromanya enak delicious oke one two three aduh enak masih ada karakter tapi super tipis banget gak sekenceng kemarin saya nyicipin si milennya blend enak untuk dibikin espresso enak apalagi nanti saya bikin kopi hitam dan biasa gitu kan kalau espresso udah cocok dan saya bikin kopi hitam saya foto dulu deh buat head lanjutkan enak 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 saya enak tahu ya apakah saya tersugesti dengan harga 150 ribu sementara kemarin kan saya baru si milennya blend dengan empat jenis kopi apakah saya tersugesti dengan harga murah sehingga ekspektasi saya gak terlalu tinggi sementara ini udah percaya aja gak tahu juga sih tapi biasanya lidah gak pernah bohong harusnya ya harusnya ya tapi untuk the whole konsep di rongga mulut saya pribadi memang si essential blend dibanding yang kemarin saya minum dari si milennya blend dia lebih lebih berasa karakternya notsnya apa sih notsnya itu ada coklat 70% kalau gak salah ya almond lalu ada raisin ada prune kalau gak salah ya si notsnya ini dibikin kopi susu juga enak pasti nanti kita cobain ya biasanya kita akan kedua kita akan coba kopi susu lalu the restnya kita akan coba kopi hitam dan kalau udah cocok di tiga itu pasti deresnya diapain aja enak kalau saya bisa gitu enak saya sih enak ya buat saya sih enak walaupun mungkin seperti yang saya bilang pencuaman saya belum pulih 100% dan belum bisa detailing the whole notesnya emang saya juga kadang gak peduli dengan notesnya tapi saya lebih ke output secara keseluruhannya seperti apa ya nah pagi deh gak gitu ganggu dibikin espresso di mulut masih ada sweetnya masih ada bitternya enak enak sih oke eh lalutnya sip oke bahas sekilas ya sebelum saya closing eh 150 ribu tiga single origin dari brazil manchiera natural 40% lalu ada java java apa java rinsa berapa persen ya 30% dan si kerinci kayu aro natural eh 30% untuk bin gak sempurna banget masih bagusan binnya sebab masih bagusan binnya printlock kalau saya bilang karena kita bicara di se range roastery yang membawa konsep specialty dengan harga yang bobatis masih bagusan binnya tanah merah yang espresso brand untuk the whole konsep roastingnya juga masih bagusan tanah merah dia masih banyak bin-bin yang mencilit kalau kita intip kalau kita intip tuh masih saya masih bisa sortir bin-bin yang buat saya bin mati yang kayak gini nih bin mati kayak gini bin mati jadi masih masih bisa disortir bukan yang babak blur banget masih bisa dimaklumin cuman untuk harga 150 ribu ya mungkin karena ada java print sayang bikin mahal kayu arrow juga lumayan mahal sih mungkin ada brazil harusnya dia gak usah pakai brazil jadi kalau buat saya pribadi sih harusnya dia gak usah pakai brazil harusnya mungkin pakai java print sayang tapi yang natural dibikin dark roastingannya lalu si kayu arrow juga dibikin dark sih rasanya lebih lebih enak lagi kalau ini dibanding se dengan si millenia brand yang terakhir saya konsumsi saya masih bold ini dibanding si millenia brand kayaknya sedikit lebih 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 gelap roastingannya daripada millenia brand saya ngebandingin dengan millenia brand karena harga juga jauh beda millenia brand itu 200 gram 65 ribu kalau gak salah kalau ini 150 gram 150 ribu 250 gram 150 ribu jadi harganya lumayan jauh ya hampir berapa tuh berapa kali lipat ya ya gitulah saya closing dengan minum air mudah hangat nah oke saya belum bisa memberikan konklusi apakah ini layak dibeli atau enggak jadi biasanya tapi somehow masih 50-50 lah dengan harga 150 ribu dan percobaan saya menggunakan si kavelat robot menggunakan dan diminum espresso masih 50-50 harga 150 ribu dengan triple blend single origin semua full arabica 50-50 kita akan cobain nanti di kopi susu dan kita akan cobain di kopi hitam ya tunggu aja pantangnya terus sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao yang ini akan terima kasih